Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Cara ketiga dalam Membibikan Atau menyemai Atas California Atau papaya California ya Nah Saya sudah sediakan Tempat penyemayan saya sebelumnya Yang memang saya semai Di separuh dulu ya Nah setelah kita rendam tadi Yang video saya sebelumnya Ini Kita cukup taburkan saja ya Saya kasih contoh sebelahnya tadi Kita taburkan saja Tunggu mulai ya Nah kita taburkan saja Seperti ini Kita Bisa jangan terlalu rapat Dengan temannya ya Dengan biji yang lain Ini Kita tabur saja ya Bisa lebih besar Disitu daripada ini Boleh polybag Boleh apa saja Yang berbekas Satu apa Ini kebetulan bekas pot Nah Setelah itu Kita siramkan ya Penutupnya Dan Panah gembur ya Boleh kompos lebih baik Kita tutup Kita tutup terus Setelah itu Kita siram ya Seperti biasa Kita siram Nah ini kan ada yang Yang nongol ya Nah bagi yang nongol ini Kita tambah lagi ya Tapi kita tidak usah Siram lagi Karena sudah kenyang Dari siramannya Sudah terlalu luber Kita tutup ya Nah Kira-kira seperti ini Kita tinggal menunggu Dia tumbuh Supayanya Seperti yang ada Contoh sebelahnya Nah Ini ada Kelebihannya Dalam Dalam penyemayan Seperti ini Apabila untuk Papaya Kenapa sih Kelebihannya adalah Apabila dia sudah tumbuh Seperti ini Atau di atas ini Ukurannya Boleh Seperti ini yang lebih baik Ya Ini saya akan contohkan Ini Polybag Kita Kelebihannya adalah Menurut kami ya Menurut kami di kampung ya Ini kita cabut ya Nah Ini kita cabut Setelah kita cabut Seperti ini Kita potong saja ini Kita potong akarnya Ini kita potong akarnya ya Akar Apa ini tunjangnya ini ya Ini Kita potong Nah Ini Kalau menurut kami Apabila kita potong akarnya ini Sehingga dia akan memancing akarnya menjadi lebih banyak ya Akar tunjangnya akan menjadi lebih banyak Dan kelebihannya Dia akan lebih kuat pertumbuhannya Jadi kalau dengan cara seperti ini Kita akan sempat memperlakukan Bibit papaya itu Untuk memotong akarnya Tapi kalau dengan cara 1-2 tadi Kita tidak akan bisa memotong akarnya Karena apa Dia sudah langsung dipolybag Nah Kita tanam saja seperti ini Kita tanam saja Dan menurut keyakinan Banyak Betani Papaya yang ada di daerah saya ini Dengan cara memotong akar itu Akan Memperbanyak Bibit Ataupun papaya betinanya Yang berbuah Akan mengurangi Apa ini Yang jantannya Apabila kita potong akarnya Menurut mereka Apa yang Jantannya akan Lebih Lebih jauh berkurang Misalnya dari 10 Mungkin Jantannya hanya 2 gitu Atau 3 Tapi kalau Kalau tidak dengan Pemotongan akar Maka kadang kemungkinan Jantannya akan lebih banyak Sehingga Cara ketiga ini Sebenarnya Sangat rekomendasi Sekali Daripada yang 1-2 tadi Saya disini Hanya untuk Membagi ilmu Mudah-mudahan Semua bisa berhasil Yang akan Bertani Ataupun Bercocok Tanam papaya Demikian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh